update jalur pantura sedulur ini ada proyek pengecoran jalan di kawasan mbak tangan nah seperti ini kondisi real di lapangan ini lho oke antisipasi baik jika melintas ke jalur sini pantura pati rembang lumayan panjang ini masih tetap bisa melintas tapi sedikit tersendat di wilayah pacamatan mbak tangan lho ok masuk mbak tangan hati-hati lan waspodo karena baru satu jalur yang jadi ini yang sebelah kanan dan tengah masih proses jika kita simpangan rotok minggir ini kilo sampai tokoh kompensin mana ini mas mbak tangan ya lengkong lengkong mbak tangan ini di depan sebelah kanan ini kantor polsek mbak tangan ini masih proyek lagi lho coba kita lihat yang sini sudah selesai apa belum Alhamdulillah setelur yang sini sudah selesai teman-teman sudah aman tinggal ini sebelah kiri jalan bau jalannya ini belum jadi update perkembangan situasi terkini jalur pantura rembang pati nah ini sebelah kiri bau update nya belum jadi ya dari kawasan wilayah mbak tangan ini sepertinya sudah aman ke arah baratnya mungkin nanti jika ada proyek lagi kita akan revyukan kembali struktur update jalur rembang mati sedulur di kawasan jembatan mbak Juwono jembatan Juwono kita akan melihat bagaimana situasi terkininya apakah masih ada proyek ya ternyata masih ada proyek lho jembatan jembatan yang lama ini masih dibangun biasanya dua arah ini di kawasan sini menjadi satu arah saja nah ini diberikan barikade di tengah-tengah jadi jalur yang ini biasanya satu arah menjadi dua arah perjalanan sedikit landa ya namun tetap lancar tidak usah khawatir pada pagi hari ini tetap lancar seperti ini ya kita akan lihat nanti sampai kita keluar kembali di jalur utama panturanya nah ini gambaran situasi pada saat pagi hari sedulur bisa kita saksikan kondisi real di lapangan jadi pemirsa mungkin yang akan melintas disini waspadai di titik sini nah ini kita masuk kawasan jembatan semuanya lumayan padat ya ini pagi hari masyarakat mulai beraktifitas namun sekali lagi tetap lancar ya tetap lancar kita cuma agak merayap gitu aja tetap berjalan pada saat jam sibuk mungkin akan rame sekali ya nah ini kita akan masuk kawasan pasar Juwono pasar Kerem yang di depan itu biasanya dari sini nanti akan tembus ke alun-alun Juwono kita kembali ke jalur pantura kita belok ke arah kiri nah ini sudah lama tidak lewat di sini ternyata ternyata ada proyek ini ya Nah kita lihat bersama situasinya di depan itu adalah simpang empat alun-alun Juwono kita nanti belok ke arah kiri sedulur ini kondisi di lapangan nah itu ada rambu-rambunya kiri kudus Semarang tujuan kita nanti ke pati kita belok ke arah kiri ya update situasi terkini jalur pembangunan jembatan di Kecamatan Juwono Kabupaten Pati Jawa Tengah tulangnya sedulur Pak Cik mau ya terus barikadene dipasang sampai kawasan sini sampai pertigaan yang sebelah barat naik sudah loss lepas dari proyek kembali ke jalur utama yaitu jalur pantura pokoknya simak terus channel ini biar tahu update situasi terkini di kawasan belora dan juga kawasan lainnya selamat menikmati